Hai Sob Fahri di sini dan Sobat di sana, meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, the daunan naik daun, terutama untuk tanaman variegata. Untuk yang jenis variegata, nggak hanya aroid, tetapi hampir merata semua jenis tanaman variegata saat ini banyak diminati para kolektor tanaman. Contohnya saja untuk Monstera Deliciosa Variegata, Sobat sekalian, rela merogoh 2 juta rupiah hanya untuk punggol Monstera Variegata dengan 1 daun pancing. Nah, apakah pengorbanan tersebut worth it? Kenapa sih tanaman variegata saat ini harganya gila-gilaan semakin meroket? Bahkan yang lebih wow lagi, harga Monstera Marmorata 1 daun pancing sudah minimal 3 juta rupiah. Sobat sekalian, Fahri sudah berkali-kali menjelaskan, termasuk di video yang Fahri upload sebelum ini, bahwa tanaman mahal itu mempunyai segmentasi pasar tersendiri. Jadi, Sobat sekalian, segmentasi pasar dari tanaman hias mahal itu adalah orang-orang yang sudah tidak memikirkan kebutuhan pokok lagi. Namun, di video Fahri sebelumnya, masih ada yang komen ngeyel nih. Hahaha, hobi yang hobi, tapi ya realistis. Kalau harga masih wajar, ya kita beli. Kalau nggak wajar, ya beli aja bunga yang murah-murah. Banyak kok yang bagus-bagus dan buat penghijauan. Kalau berjucut dan bahkan puluhan juta, mending buat beli emas sewaktu-waktu kalau butuh bisa dijual dan gampang. Kalau lagi tongpes, lo mau makan daun. Masih mending sayuran bisa dioseng. Nah, komen seperti ini berarti dia belum memahami segmentasi pasar. Jadi, untuk orang-orang yang membeli tanaman hias mahal itu memang mereka sudah investasi emas, sudah tidak memikirkan sedekah, karena memang dia sudah punya plot untuk sedekah sendiri. Kan juga sering ada yang bilang, uang segitu mending disedekahkan ke yatim piatu. Yang beli tanaman mahal itu sudah sedekah banyak juga. Jadi, memang dia punya plot tersendiri untuk hobi dia. Jadi, kalau namanya hobi, nggak ada harga wajar, harga nggak wajar. Kadang untuk barang tertentu pun carinya aja sudah susah. Jadi, harga berapapun kadang nego dikit sudah deal. Cari barangnya aja udah susah. Jadi, harga pun pastinya berbanding lurus ya. Dan sobat sekalian, sobat sekalian perlu tahu, bagi orang-orang yang memang hobi di tanaman, kalau misalnya dia belum mempunyai barang yang dia impi-impikan atau idam-idamkan, itu rasanya kepikiran terus. Jadi, ketika dia sudah memiliki barang tersebut, harga berapapun rasanya puas. Itu untuk kepuasan diri. Dan bahkan ketika dia sudah memiliki atau memiliki target untuk tanaman hias mahal, dia biasanya akan memunculkan semangat kerja. Jadi, kerjanya semakin semangat nanti buat beli target yang akan dia capai. Seperti itu. Jadi, dari komen tadi, mending beli sayuran buat di oseng. Jadi, tanaman mahal itu segmentasinya untuk orang-orang yang sudah tidak memikirkan oseng. Dan mereka sudah tidak tertarik dengan tanaman-tanaman yang banyak orang punya. Jadi, bicaranya sudah bicara prestis. Jadi, untuk kepuasan diri dan juga kebanggaan. Mungkin sobat bertanya-tanya, Apa sih tanaman variegata? Apa spesialnya? Dan kenapa harganya mahal? Apakah memang benar-benar langka? Dan bagaimana bisa terjadi variegata? Sehingga orang-orang, terutama sobat pecinta tanaman, berlomba-lomba untuk memiliki tanaman variegata. Coba sekalian, apakah tanaman variegata itu bisa dibuat atau dengan regayasa? Apakah itu alami? Dan kenapa ada yang variegata? Kenapa ada yang tidak? Dan apakah gen variegata ini stabil? Ataukah bisa kembali normal? Fahri kali ini akan mengulas kenapa tanaman bisa menjadi variegata dan bagaimana prosesnya? Serta apakah bisa kembali normal? Temukan jawabannya hanya di Fahri Orki. Semoga sekalian, untuk mendalami atau mempelajari apa itu variegata supaya lebih runtut, kita kembali ke pelajaran di banggu sekolah dulu, IPA ya. Jadi, tanaman ya. Ini contohnya misalnya tanaman, ini daun, ini batang. Tanaman itu terdiri dari jaringan-jaringan. Misalnya ini batangnya kita potong, kita akan menemukan jaringan meristem. Nah, jaringan. Jaringan ini terdiri dari sel. Jadi, sel-sel itu membentuk jaringan. Ini sel misalnya kita perbesar dengan mikroskop. Di dalam sel ini nanti masih ada inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada asam nukleat. Asam nukleat. Biasanya kalau digambar itu seperti spiral. Asam nukleat ini berisi informasi gen, informasi genetik untuk generasi tanaman. Misalkan nih untuk monstera, informasi genetiknya, kamu tuh warna daunnya hijau untuk monstera ya. Kamu tuh warna daunnya hijau. Kemudian kalau nanti udah besar, kamu itu sobek-sobek. Itu termasuk informasi genetik. Misalnya seperti itu. Nah, ketika asam nukleat ini mengalami perubahan atau mutasi yang tadinya harusnya monstera itu berwarna hijau, informasi genetiknya harusnya berwarna hijau, karena beberapa faktor, ini yang Fahri bahas adalah faktor alami ya. Karena berbagai faktor, entah itu dari lingkungan atau mungkin dia terpapar zat yang bisa memacu untuk mempercepat pembelahan sel, sehingga asam nukleat ini informasi genetiknya berubah. Misalkan monstera yang tadinya hijau, karena asam nukleatnya berubah, mutasi, maka dia sebagian tidak mempunyai warna hijau daun atau klorofil, sehingga menyebabkan varigata. Misalnya yang di sebelah sini warna putih. Jadi varigata itu terjadi karena mutasi dari asam nukleat atau informasi genetik yang tadinya berwarna hijau, kemudian berubah menjadi varigata. Itu ada beberapa faktor, bisa karena memang dia mutasi secara alami atau karena ada paparan suatu zat di lingkungan dia hidup, sehingga informasi genetiknya berubah, mungkin saja monstera ini dia terkena paparan zat yang atau hormon yang tinggi giberlin, sehingga dia memproduksi sel sangat cepat, sehingga cetak selnya bisa salah, cetak selnya bisa salah, sehingga mengalami mutasi menjadi varigata. nah pertanyaannya, kenapa varigata ada yang putih, ada yang kuning, dan juga beberapa tanaman ada yang pink, nanti Fari juga akan bahas. Jadi itu tadi, kenapa tanaman varigata mahal? karena dia terjadi mutasi. Mutasi ini, kalau yang alami, biasanya dia sifatnya sangat permanen. Dan apakah untuk mutasi ini bisa dibuat, atau varigata ini bisa dibuat? nanti Fari juga akan bahas. Jadi sobat sudah paham ya, bahwa tadi terjadi varigata itu karena mutasi genetik, karena beberapa faktor tadi, ini yang Fari bahas, yang alami, untuk yang buatan, nanti juga Fari akan bahas. Sehingga yang monstera, ini yang Fari jadikan contoh adalah monstera. Monstera tadi yang harusnya informasi genetiknya dia mempunyai klorofil yang penuh setiap daunnya itu hijau. Karena mutasi, dia menjadi varigata. Sobat sekalian, apakah varigata ini bisa dibuat? Nah, ini harus mengarah ke ilmu rekayasa genetik. Itu biasanya orang-orang kultur jaringan ya, yang bisa mendalami atau mempelajari ilmu khusus rekayasa genetik, Mari nggak sampai ke sana ilmunya. Mungkin bagi sobat yang bekerja di kultur jaringan, sering ke lab, itu mungkin paham ya, lebih paham. Nah, jadi, untuk varigata, kenapa mahal? Karena dia mutasi. Jadi, kalau tanaman yang biasa, itu kan contohnya ya, ini awar-awar. Awar-awar, sobat biasa menemukan di ladang-ladang, di pinggir jalan, awar-awar, atau dengan nama latin, ficus septica. Ketika dia tidak varigata, dia diabaikan. Namun, ketika varigata seperti ini, sangat menarik ya. Jadi, karena dia varigata, mutasi itu 1 banding berapa juta, atau bisa bisa jadi 1 banding 10 juta tanaman normal. Itu baru menemukan varigata. Karena, selama ini banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Fahri, Kak, bagaimana cara dapetin tanaman varigata? Kok di tempat saya banyak kan yang biasa ya, contohnya adalah homalumena. Homalumena memang habitatnya di Indonesia banyak sekali. Di tebing-tebing, di ladang-ladang, itu biasanya tumbuh homalumena, tetapi yang tidak varigata. Kak Fahri, bagaimana cara mendapatkan tanaman varigata? Jadi, ya, kalau saat ini, kalau ingin cepat, ya harus beli tanaman varigata. Kalau enggak, ya, berdoa yang tekun, rajin beribadah, semoga suatu saat ketika ke ladang menemukan tanaman varigata. Karena memang peluangnya sangat kecil untuk mendapatkan tanaman varigata. Karena dia mutasi genetik. Kemudian pertanyaannya, apakah tanaman varigata itu bisa dibuat? Jadi, kembali ke ilmu rekayasa genetik. Seperti yang tadi Fahri jelaskan, bahwa asam nukleat atau inti sel, inti sel itu mikromolekul, jadi bagian sangat kecil dari sel ya. Ini sel, kemudian ini asam nukleat. Nah, asam nukleat ini bisa di diberikan perlakuan sehingga nanti tanaman akan menjadi varigata. Contohnya dengan larutan EMS, yaitu etil metansulfanol etil metansulfanol EMS atau bisa dengan antibiotik. Biasanya ini perlakuan ini diberikan sejak di kultur jaringan. Jadi, ini ilmu tingkat tinggi dan ada trial error. Jadi, untuk menghasilkan tanaman varigata dengan perlakuan khusus dengan bahan seperti ini, harus melakukan banyak sekali percobaan apakah nanti akan berhasil atau gagal. Ada trial dan error. Dan, seringkali untuk hasil mutasi rekayasa seperti ini, dia tidak akan abadi atau hanya temporor dia akan kembali ke gen normal. Jadi, sel ini kalau yang secara buatan asam nukleat ini dirusak dengan perlakuan-perlakuan khusus dengan bahan kimia dengan etil metansulfanol tadi atau dengan antibiotik. Mungkin ada bahan lain yang Mahri tidak tahu itu orang kimia biasanya. Itu bisa dibuat tetapi sangat sulit dan kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Itu kenapa tanaman Farigata mahal. Jadi, tidak sembarang orang bisa buat tanaman Farigata. Jadi, itu ilmu tingkat tinggi harus dengan berbagai beberapa trial dan error itu pun nanti bisa tidak permanen atau bisa berubah lagi kembali ke normal. Sobat, bisa saja cari di Youtube. sekarang apa sih yang tidak ada di Youtube tutorial cara membuat tanaman Farigata. Tapi, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena formulasinya banyak ngabur asal-asalan untuk mengejar konten. Jadi, memang tanaman Farigata itu dia mutasi genetik lebih bagus kalau yang mutasi alami genetik alami misalnya kita dapat kayak awar-awar ini di alam tetapi memang dia mutasi alami Farigata itu insya Allah nanti Farigatanya akan permanen. Homa lumenah juga yang alami karena buatan Allah dengan buatan manusia yang pasti tidak jauh ya. Sobat sekalian bagi sobat yang mengikuti tren tanaman hias Farigata mungkin sobat timbul pertanyaan kenapa ada Farigata putih ada Farigata kuning dan ada Farigata pink? Sobat sekalian contohnya ini ya Syngonium Farigata ada yang putih dan ada yang kuning bagaimana itu bisa terjadi? Seperti yang tadi Fahri jelaskan bahwa itu adalah mutasi genetik ketika klorofil dari tanaman itu berubah jadi berubah warna kuning atau putih atau klorofilnya sebagian menghilang jadi beberapa sel tidak mempunyai klorofil itu akan kembali ke sifat tanaman tersebut contohnya nih untuk Syngonium kenapa ada Farigata kuning jadi tergantung potensi dari tanamannya tersebut dia mempunyai pigment warna apa kalau dia mempunyai pigment dasar warna kuning maka dia akan muncul Farigata kuning ketika dia punya pigment warna putih maka Farigatanya akan warna putih kemudian untuk yang pink contohnya adalah Pylodendron Pink Princess dia mempunyai gen warna merah jadi kalau batang dari Pink Princess ini kita potong itu jaringannya berwarna merah sehingga dia mempunyai pigment warna merah sehingga Farigatanya pun menjadi pink atau merah muda dan juga untuk Homalomena Homalomena ini kalau sobat perhatikan ada Homalomena Rubescan yang tangkai daun merah dan tangkai daun hijau ketika Farigata terjadi pada Homalomena tangkai merah maka pigment warna pink akan keluar di daun yang Farigata agak pink kuning tetapi untuk Homalomena yang berwarna tangkai daun hijau maka Farigatanya akan putih contoh lagi untuk Syngonium Syngonium Pink Splash ini Farigatanya juga warna pink karena dia mempunyai pigment warna pink sehingga daun Farigatanya juga berwarna pink kemudian contoh lagi untuk Philodendron Violin Philodendron Violin warna dasarnya dia kalau yang normal hijau agak silver agak perak namun dia punya potensi atau punya pigment warna kuning sehingga Farigatanya pun kuning kemudian untuk Antrium Hockeri Antrium Hockeri itu mempunyai pigment warna pink sehingga Farigatanya pun kuning dan pink contoh Hockeri itu jawaban kenapa Farigata itu ada yang berwarna putih ada yang kuning ada yang pink jadi kembali ke pigment dasar dari tanaman tersebut untuk motif Farigata pun juga macam-macam contohnya ini untuk tanaman yang sama Ficus Septica atau awar-awar Farigata ini tipenya ngeblok-ngeblok seperti ini atau orang menyebutnya Half Moon namun ada juga yang marble atau bercak-bercak seperti ini jadi tergantung informasi genetiknya dia mutasinya seperti apa kamu tuh gini loh belang-belang atau kamu tuh gini bercak-bercak jadi tergantung mutasinya seperti apa contohnya contohnya untuk yang warna pink waru waru doyong waru doyong kang masa ini waru ini juga mempunyai pigment warna pink pigment warna pink ini akan keluar ketika dia kita tempatkan di tempat dengan sinam matahari yang banyak namun ketika terlalu teduh maka pigment pink ini akan resesif atau akan kalah dengan pigment warna putih pertanyaan selanjutnya apakah tanaman varigata ini berpeluang untuk berubah kembali menjadi normal bisa kenapa jadi ada beberapa faktor yang pertama adalah kekuatan gen dia varigata itu kuat atau tidak kadang sobat menemukan tanaman varigata yang varigatanya kalau orang sini menyebutnya ciprit-ciprit ciprit-ciprit jadi varigatanya hanya sedikit atau samar-samar nah itu berpeluang untuk kembali normal lebih besar daripada yang tanaman varigatanya kuat ngeblok-ngeblok seperti ini ini adalah salah satu contoh pilodendron florida beauty varigata bahkan gen dia pun sangat kuat tapi dia durhaka jadi teman-teman tanaman daun itu menyebut kalau varigata kembali normal itu durhaka padahal sebenarnya dia kembali ke jalan yang benar karena awalnya kan dia juga hijau kemudian mutasi jadi varigata kembali hijau lagi nah kasus seperti ini itu bisa kembali ke varigata lagi kadang ada beberapa faktor penyebabnya yang pertama adalah kurang intensitas cahaya yang kedua medianya yang kurang tepat tanaman varigata membutuhkan media yang sangat poros di air cepat pergi yang tidak menggenang dan juga cahaya minimal 50% kalau cahayanya sedikit atau terlalu banyak dia akan kembali ke normal karena kembali ke normal itu akan memperkuat si tanaman ini sobat sekalian perlu tahu bahwa tanaman varigata itu karena chlorophyllnya terganggu atau chlorophyllnya hanya sedikit sehingga dia itu rentan ketika terpapar sinar matahari banyak atau over penyiraman maka varigatanya akan kering atau gosong atau burning jadi sobat harus memperhatikan tanaman varigata sobat sekalian supaya tidak over watering over lighting juga jadi memang harus hati-hati itu kenapa tanaman varigata mahal karena perawatannya pun ekstra hati-hati butuh perlakuan khusus memang beberapa tanaman varigata ada yang badal banget bahkan dibiarin pun dia tetap varigata permanen jadi tadi alasan dia kembali normal bisa beberapa faktor termasuk untuk memperkuat diri untuk bertahan hidup jadi tanaman itu dia mempunyai insting untuk bertahan oh aku kalau varigata terus di tempat ini tempat ini kurang memenuhi syarat jadi aku jadi hijau aja lah supaya aku bisa bertahan hidup daripada aku varigata tapi gosong terus mati gak punya keturunan nah sebenarnya tanaman itu dia punya insting untuk seperti itu kalau bisa ngomong dia mungkin seperti itu ya kemudian varigata berubah kembali normal itu apabila varigata dari varigata yang rekayasa tadi jadi varigata rekayasa itu biasanya dia tidak permanen atau temporary kemudian apakah kita bisa menemukan tanaman varigata dari tanaman yang tadinya normal bisa karena varigata itu adalah mutasi genetik jadi yang tadi normal bisa berpeluang untuk jadi varigata meskipun peluangnya sangat kecil misalnya kita nih punya 3 hektar tanaman kita tanam misalnya muncira semua 3 hektar kadang ribuan tanaman tersebut atau jutaan tanaman tersebut satu pun tidak ada yang varigata namun bisa juga dari ribuan tanaman tersebut atau jutaan tanaman tersebut nemu satu yang varigata atau mutasi jadi peluangnya sangat kecil sehingga tidak heran jika tanaman varigata itu sangat mahal sebab sekalian alasan lagi kenapa tanaman varigata mahal perbanyakannya lama jadi tanaman varigata itu sulit untuk dilakukan perbanyakan masal contohnya dengan kultur jaringan dia bisa kembali ke normal atau mutasi ke normal ketika di kultur jaringan dia dengan biji beberapa tanaman varigata yang diperbanyak dengan biji kadang keturunannya misalnya nih satu tongkol atau satu bunga memproduksi 100 biji misalnya kadang yang varigata itu hanya 3 atau 2 yang varigatanya benar-benar bagus yang lain kadang varigata semi durhaka atau bahkan hijau polos atau kembali ke normal kemudian dengan perbanyakan propagation atau stack contohnya dengan monstera nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama ketika habis dipotong sampai dengan keluar tunas baru itu membutuhkan 2 sampai dengan 4 bulan terlebih lagi untuk monstera tei constellation itu lebih lama bisa sampai dengan 5 bulan dan juga untuk mendapatkan bogot monstera kita harus nunggu indukannya panjang dulu ya kalau misalnya baru segini dipotong-potong kasihan paling tidak tinggi minimal sudah 1 meter baru kita potong-potong untuk propagation oke sobat sekalian jadi kesimpulannya bahwa tanaman varigata itu mutasi genetik secara alami dan peluangnya sangat kecil jadi 1 banding puluhan juta tanaman sehingga makanya harganya mahal dan apakah bisa dibuat bisa dibuat tetapi dengan perlakuan khusus yang tadi Fahri jelaskan dan itu pun harus dilakukan oleh seorang ahli atau profesional dan kemungkinannya pun sangat kecil karena bisa membunuh atau mematikan tanaman yang dia jadikan perjubaan dan untuk yang buatan itu biasanya sifatnya tidak permanen atau temporary sobat sekalian itu tadi ulasan tentang tanaman varigata kalau sobat ada pertanyaan kritik dan saran sampaikan di kolom komentar semoga penjelasan Fahri tadi mewakili atau bisa menjawab pertanyaan dari sobat sekalian semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya jumpa di video selanjutnya